Bismillah, jumpa lagi bersama saya di Sakarupa PowerPoint. Dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah template estetik yang bertema kesehatan, lengkap dengan animasinya. Semoga teman-teman suka ya. Walaupun bertema kesehatan, template ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Kamu tinggal sesuaikan gambar dan backgroundnya. Nanti saya akan jelaskan caranya. Saya juga akan menjelaskan cara-cara mengelola template PPT ini, sehingga bagi teman-teman yang baru mengenal PowerPoint tidak kesulitan saat menggunakan template ini. Untuk cara download, link download dan petunjuk teknis ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu aku sebutin kode downloadnya dalam video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai template ini. Saya mulai dari slide pertama ini. Di slide ini terdapat background berupa gambar dengan brightness sekitar minus 76% ya, sehingga kelihatan gelap. Untuk mengganti backgroundnya, klik kanan lalu format background. Klik insert untuk mengganti gambarnya. Pilih aja from file. Kemudian pilih gambar yang telah ada di komputer teman-teman. Lalu di format background, klik pada icon picture, kemudian picture correction, lalu ubah nilai brightness ke minus sehingga gambarnya kelihatan gelap. Baik, ini kita tutup. Sekarang saya ke slide 2. Di sini terdapat flash holder gambar. Untuk mengubah gambar flash holder ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa menghapus dulu gambarnya. Klik aja gambarnya lalu tekan delete. Lalu teman-teman bisa drag gambar ke area flash holder. Atau dengan mengklik ikon gambar dan memilih gambarnya. Namun dengan cara ini akan menghapus juga efek animasi yang telah ada pada gambar. Pada template ini terdapat beberapa flash holder gambar yang mempunyai animasi. Sehingga jika teman-teman mau menggunakan cara ini, periksa dahulu apakah ada animasi atau tidak pada objeknya. Kemudian yang kedua dengan cara klik kanan pada gambarnya. Lalu change picture from file. Lalu kita pilih gambarnya. Jika kamu ingin mengubah posisi gambarnya, aktifkan crop tool di picture format. Lalu teman-teman bisa sesuaikan posisi gambarnya. Kita ke slide selanjutnya. Di sini terdapat dua flash holder gambar. Di gambar ini terdapat animasi ya. Untuk mengecek apakah ada animasi, kita bisa masuk di menu animation. Jika terdapat kotak seperti ini, itu berarti objeknya memiliki animasi. Seperti yang saya katakan tadi, jika teman-teman menggunakan cara pertama untuk mengganti gambarnya, hal itu juga akan menghapus animasinya. Di slide ini semua objek saya berikan animasi. Jadi hampir semua slide di template ini terdapat animasi ya. Teman-teman bisa menonton video tutorial tentang dasar animasi PowerPoint melalui link yang ada di deskripsi. Kemudian untuk transisi, hampir seluruh slide saya menggunakan transisi morph, sehingga ada beberapa objek yang animasinya berasal dari transisi morph. Saya tayangkan dulu slide-nya. Perhatikan animasi yang terjadi pada gambarnya. Animasi tersebut dihasilkan oleh transisi morph ya. Apabila gambarnya berbeda, teman-teman harus memberikan nama objek yang sama pada dua objek gambar tersebut. Penamaannya harus menyertakan dua tanda seru sebelum nama objeknya ya. Untuk lebih dalam tentang transisi morph, silakan lihat video saya tentang tutorial transisi morph ya. Saya telah sertakan link-nya di deskripsi. Kemudian layout. Dalam template ini terdapat 12 layout yang berbeda, termasuk yang blank ya. Teman-teman bisa menggunakan layout ini untuk menambah slide-slide yang lainnya. Nanti akan saya jelaskan ya cara mengubah layout-nya. Kemudian cara mengganti warna. Dengan menggunakan warna tema, kita bisa mengubah warna pada keseluruhan slide dengan mudah. Masuk di menu design, lalu klik tanda panah ini, pilih colors, lalu pilih warna yang kamu inginkan di sini. Misalkan saya pilih ini, dengan begitu semua warna dalam slide akan berubah. Kemudian aku akan tunjukkan cara mengubah layout-nya, tapi sebelum itu aku akan tunjukkan kode download-nya. Jadi kode download untuk template ini adalah ppt101253. Link download ada di deskripsi ya. Klik aja link-nya, dan di kolom kode download ketikan kode download yang tadi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat panduan teknis secara download melalui link yang ada di deskripsi ya. Apabila kesulitan, jangan terlalu untuk bertanya di kolom komentar. Baik, kita lanjut. Untuk mengubah layout-nya, kita harus masuk di master view, di menu view, lalu slide master. Di sini teman-teman bisa mengubah semua layout-nya. Background icon ini bisa kamu hapus atau menggantinya. Setelah terhapus di sini, kamu tidak akan melihatnya lagi saat menggunakan layout ini. Jangan lupa hapus juga di slide-slide yang lain ya. Termasuk bentuk shape atau ingin memberikan warna khusus, bisa kamu lakukan di sini. Jika telah selesai, kamu tinggal close master view-nya. Aku kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah like, share, dan subscribe. Dan nantikan template ataupun tutorial selanjutnya dari Sakarupa PowerPoint. Salamakita pada salamak. Terima kasih telah menonton!